Bupati Demas Polo Sumanacan juga mengingatkan setiap OPD yang mengelola dana alokasi khusus untuk segera melaporkan kepada bagian pengadaan barang dan jasa sedda ke Bupaten Manukwari. Pimpinan OPD juga diperintahkan untuk segera memblokir pembayaran gaji maupun hak milik pegawai yang pindah tugas agar tidak menjadi beban Pemkap Manukwari. Hal tersebut disampaikan Bupati Manukwari Demas Polo Sumanacan saat memimpin apel di lingkup pemerintah ke Bupaten Manukwari. Bupati Demas meminta setiap pimpinan organisasi perangkat daerah untuk segera melaporkan penggunaan dana alokasi khusus yang diberikan pemerintah pusat untuk keperluan setiap OPD-nya kepada bagian barang dan jasa sedda ke Bupaten Manukwari. Menurut Demas yang terjadi selama ini pinjaman DAG sendiri sering terlambat dilaporkan ke bagian barang dan jasa. Hal itu mengakibatkan Pemkap Manukwari setiap tahunnya terus memiliki utang. Bupati Demas juga berharap dengan pelaporan tersebut nantinya hal ini tidak lagi mengganggu penyerapan dana yang ada di OPD tertentu. OPD-OPD terkait yang mengelola dan ledak ya supaya segera untuk ya komunikasi koordinasi dengan bagian pengadaan barang dan jasa. Seperti yang kita ini setiap tahun ya ada utang tulus, ada beban tulus yang kita selalu selesaikan karena DAG ini kan ya walau ada di pusat. Jadi ya bukan di kas daerah tapi ada di pusat. Di sana ya jadi segera untuk proses-prosesnya segera dilakukan untuk ya bisa kita mengejar penyerapan penggaraan. Di salah-salah apel pagi Bupati juga mengingatkan seluruh pimpinan OPD untuk mengecek pegawainya yang telah pindah tugas ke pemerintah provinsi Papua Barat maupun ke kabupaten lain di Papua Barat. Para pimpinan OPD diperintahkan untuk segera memblokir seluruh pembayaran gaji maupun hak milik pegawai bersangkutan agar tidak menjadi beban Pemkap Manokwari. Kita kembali cek kembali. Jangan sampai ada pegawai yang ada di tempat lain. Mungkin di provinsi kan, di kabupaten lain tapi gaji ada di kita. Ini yang harus diperhatikan oleh banyak masa kerja di tempat lain. Tetapi beban yang sama kita kan, aneh. Jadi itu diinventarisin supaya gaji-gaji itu di blokir. Tidak usah kasih mereka, masa mereka kerja di tempat lain, terus terima gaji di Manokwari. Selaku pimpinan daerah, Bupati Demaspalus Manecan mengingatkan agar seluruh aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Manokwari melaksanakan setiap instruksi yang dikeluarkan dirinya agar roda pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan baik. Natalindo Grewai mengabarkan.